Aku mau kue. Segera siap. Ya, aku bisa. Baiklah. Aku belum pernah membuat kue sebelumnya. Jadi, bagaimana ini? Oh, aku tahu yang harus aku lakukan. Nah, kita pukul semuanya. Tidak begitu. Ah, harus digulung. Baiklah. Nah, lihatlah. Nenek membuatnya dengan sangat indah. Dan dia sudah memasukkannya ke dalam oven. Oh, bagaimana dia bisa bagi begitu cepat? Aku bahkan tidak punya waktu untuk menghentikan mata. Hmm, mungkin hal ini bisa membantuku. Aku tahu. Sangat mudah baginya untuk memotok bentuk bulat. Apa selanjutnya? Skittles, aku suka. Kita masukkan dia ke dalam kue yang besar ini. Dan kita masukkan ke oven. Hah, inilah yang aku tahu rasanya. Kue itu sangat mudah. Yang penting jangan berlebihan. Lihat saja kue-kue yang harum dan lezat ini. Oh, luar biasa. Nah, kuemu jauh lebih sempurna dariku. Sekarang aku akan tunjukkan apa yang arti kesempurnaan. Lumas sebagian halus dan juga dengan krim. Dan boiler. Rumahnya sudah siap. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan benar. Nah, selesai. Tambahkan gula halus di atasnya. Dia terlihat seperti salju. Oh, ya. Ini sempurna. Hmm, sempurna. Oh, ya. Apa ini? Oh, kueku. Dia terbakar. Oh, tidak. Sekarang dia akan habis terbakar. Hmm, sayang sekali. Wah, aku tidak bisa membuat kuenya. Baiklah, silakan dicoba. Wah, mulai dari mana? Nah, apa ini? Dia terlihat sangat tidak menggugah selera. Dan yang ini lebih baik. Dan yang ini seperti rumah. Wah, sangat cantik dan sangat lezat. Hmm, enak. Aku tidak akan mencoba yang lainnya. Rumah ini jelas pemenangnya. Selamat kepada Chef. Oh, tentu saja aku menang. Sudah lama aku tidak makan burger enak. Aku harap kalian bisa membuatkanku. Semoga sukses. Oh, ini mengerikan. Aku tidak mau membuat burger dari ini. Oh. Hmm, jika aku membuat burger untuk adikku, dia pasti akan menyukainya karena ini akan terbuat dari Nutella. Semuanya suka manisan. Dan semua orang pasti suka marshmallow. Keren, kan? Aku tidak tahu. Apa ini burger? Lagipula, semua orang tahu bahwa burger asli harus punya peti berada yang terbuat dari degeng asli dan juga lezat. Inilah yang akan aku buat. Oh, apa yang dilakukan Chef? Oh, tidak buruk. Nah, selanjutnya kita akan membuat hidangan dengan cinta. Aku tahu itu. Sekarang mari kita taruh dagingnya di atas panci. Tunggu sebentar dan jangan lupa dibalik. Hmm. Nah, bagus. Apa yang kamu lakukan di sana? Jangan takut, nenek. Aku sedang memanggang marshmallow. Bagus. Tambahkan ke dalam burger. Sekarang masukkan Haribo. Dia adalah permain karit favorit semua orang. Tada! Burger terbaik di dunia sudah siap. Hmm, aku juga harus bersaing dengan parameter ini. Jangan sampai perhatian kita teralihkan. Burgerku hampir siap. Tidak ada salahnya menyajikan burger seperti itu, seperti di restoran kelas atas. Sekarang kita kumpulkan semua bahannya. Lapisan pertama sudah siap. Kita taruh sisanya. Bagaimana kamu suka burger ini? Kita bisa memakannya sepanjang minggu. Dan ini pasti akan sangat lezat. Nah, aku siap. Seperti biasa, dia membuatnya sulit. Burgerku jauh lebih sederhana. Jangan lupa kombinasi mayonaise dan saus tomat. Semua orang suka kombinasi ini. Oh, indahnya. Hmm. Eh, apa yang kamu lakukan di sana? Maaf, nenek. Aku hampir rupa menghis bergerakku. Semuanya sudah selesai. Jangan khawatir. Nah, ini saatnya untuk mencoba. Wah, lihat burger besar ini. Kita bahkan tidak bisa menggigitnya. Hmm, besar banget. Dan sangat lezat. Apa selanjutnya? Yang ini kelihatannya bagus juga. Aduh, dia malah berantakan. Wow, dan yang ini terlihat sangat tidak biasa. Sekarang kita coba. Sepertinya ini akan sangat lezat. Astaga, burger ini sangat manis dan juicy. Ini sangat lezat. Siapa yang menang? Menurutku yang ini adalah yang terbaik. Ya, aku menang. Kamu tahu apa yang lebih aku suka selain burger? Nangget. Kalau gitu, buatkan aku. Nenek, bangun. Kita harus segera memasak. Oh ya, nugget itu mudah. Ayo tambahkan sedikit minyak ke pengorengan. Nah, itu dia. Ambil ini, anakku. Aku mau mintamu untuk menuangkannya dengan hati-hati. Hmm, tidak berhasil. Oh-oh. Kamu memang sangat ceroboh. Aku bilang hati-hati. Kamu harus belajar dengan baik. Baiklah, aku harus memotong ayam ini jadi beberapa bagian. Dan pecahkan telur ke dalam mangkuk. Sekarang kita kocok. Lalu celupkan potongan itu ke dalam telur. Lalu ke dalam tepung roti. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal menggoreng nugget di penggorengan. Dan selesai. Oh, aromanya luar biasa. Nah, tidak buruk. Seperti di kantin, di restoran sungguhan hidangan ini disiapkan dengan cara yang berbeda. Sekarang kamu akan melihat semuanya sendiri. Jangan berkedip. Jangan lupakan cairan ini. Kita perlu menambahkan pertunjukan nyata. Nah, seperti ini. Hmm, berhenti. Kenapa harus repot-repot kalau ada nugget yang sudah jadi? Aku hanya tinggal melapisinya dengan keju dan juga citos. Sekarang aku akan menambahkan dengan benar. Nah, ambil itu. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Lapisan sempurna untuk nuggetku. Kita masukkan nugget ajaib ke dalam penggorengan. Oh, sangat indah. Semoga kamu menyukainya. Nah, silakan dicoba. Aku hampir lupa bahan terpenting, yaitu saus tomat. Sekarang semuanya sudah siap. Selamat makan. Wah, presentasi yang luar biasa. Sekarang kita coba. Hmm, sejujurnya tidak terlalu enak. Tapi nugget ini terlihat sederhana, tapi menggugah selera. Nah, inilah yang aku inginkan. Apa selanjutnya? Wah, nugget dengan tongkat? Ini sangat nyaman. Hmm, dia sangat renyah dan ada kejunya. Ini pasti jadi pemenangnya. Selamat, Nancy. Hooray. Aku ingin mencoba pizza yang enak. Tentu saja. Itu mudah. Aku pasti bisa membuatnya. Aku punya saus yang sangat cocok untuk ini. Kita taruh semua di atas adonan. Jangan lupakan kejunya. Dan sosis. Oh ya, kita masukkan pizza ke dalam oven. Kita tunggu. Oh, astaga. Haha. Oh, adonanku jatuh. Oh, Nenek, terima kasih banyak. Sekarang aku bisa membuat pizza yang sempurna. Siapa yang butuh asa tomat jika kamu punya marshmallow? Nah, seperti ini. Sekarang, kita tambahkan. Kamu bisa menebaknya, yaitu Skittles. Kita akan menggambar pelangi sungguhan pada karya ini. Cantiknya. Bagaimana menurutmu, Nenek? Keren, kan? Menurutmu itu keren. Adonan biasa dengan warna biasa itu memuasankan. Tapi adonan hitam, ini pasti berbeda. Haha, sekarang mari kita gulung dengan baik. Tambahkan pasta tomat. Tentu saja, kita harus membuatnya rata. Lalu, kita parut lebih banyak keju. Dan tentu saja, bintang dari hidangan ini adalah udang. Tambahkan lebih banyak. Dan juga kerang. Jangan lupa tomat jari juga. Boilah, pizza cantikku sudah siap. Ini seperti di restoran terbaik. Kita tinggal tunggu sebentar. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambilnya. Nah, selamat makan. Pizza aku yang hebat. Punya aku boleh juga. Sekarang saatnya mencoba. Pizza ini sangat aneh. Apa ini kerang? Aku benci makanan laut. Terutama pada pizza. Ya, aku bahkan tidak mau mencobanya. Yang ini terlihat membuka selera. Ini ada skittles dan marshmallow. Ya, lumayan. Tapi aku berharap lebih. Pizza ini terlihat sangat sempurna. Inilah yang aku inginkan. Wow, ini enak banget. Ya, inilah yang jadi pemenangnya. Selamat, Nenek. Kemenangan yang memang layak diterima. Ya, aku hebat. All right, all right. Aku sudah menggambar apa yang aku inginkan. Buatkan aku hotdog. Aku sangat mau ini sekarang juga. Itu mudah. Nenek melakukan semuanya dengan sangat baik. Nenek, kamu sangat hebat. Aku ingin belajar bagaimana melakukan hal itu. Boleh aku minta sebatal minyak? Sepertinya ini tidak perlu. Tuang banyak minyak ke dalam penggorengan. Nah, sepertinya itu cukup banyak. Sekarang kita bisa menambahkan sosisnya. Kamu pasti tergajut betapa cepatnya aku menyiapkan semuanya. Ellie, jangan seperti itu. Oh, tidak. Minyaknya semua berterbangan. Astaga. Oh, itu tadi sangat menakutkan. Nenek, aku membuatmu takut. Maaf. Untung saja semua berbaik saja. Sudah waktunya mengeluarkan sosisnya. Ternyata ini sangat enak. Hmm, tapi aku tidak bisa memakannya. Kita masukkan sosis ke dalam roti. Lalu tuangkan mustard ke dalamnya. Ini pasti akan jadi sangat lezat. Apa yang terjadi? Aku membakar sosisnya sampai matang semuanya. Nah, ini lebih mudah. Nah, semuanya sudah berhasil. Itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Sekarang aku akan menunjukkan padamu bagaimana memasak yang sesungguhnya. Ini semua sangat mudah. Kita tolongkan telur. Lalu tambahkan juga susu. Lalu kita campur semuanya. Bagus. Sekarang kita perlu mengambil tusuk sate. Taruh sosis dan keju di atasnya. Oh iya, ini luar biasa. Aku butuh panci dengan bagian bawah yang tebal. Celupkan tusuk sate dengan sosis. Dan juga keju ke dalam adonan. Lalu ke dalam tepung roti. Dan sekarang kita bisa menjelupkannya ke dalam minyak panas. Karondok kita sudah bisa digoreng. Sekarang kita hiasi semuanya dengan saus tomat dan juga mustard. Aku perlu ini. Tapi apa yang harus aku lakukan? Oh benar, aku hanya akan menutupi seluruh sosis dengan saus. Sausnya sangat enak. Jadi pasti dia tidak akan merasakan sosis gosongnya. Sudah siap, Anne. Kamu bisa mencobanya. Hmm, aku akan mulai dengan yang ini. Ini telah sangat aneh. Astaga, aku tidak menyukainya. Aku tidak akan mencobanya. Nah, dan yang ini ternyata boleh juga. Hmm, ini sangat lezat. Jadi ada apa lagi di sana? Wah, aku belum pernah mencoba hotdog seperti ini. Kita harus mencobanya. Wah, ini sangat hebat. Keren. Kedangan koki yang mana? Aku tahu bapakku adalah yang terbaik. Kamu siap untuk melihat karya baruku? Aku sudah menggambar sesuatu yang enak. Aku mau kue. Bisakah kalian membuatnya? Tentu saja bisa, sayang. Apapun keinginanmu, pertama, kita akan membuat krim untuk kuenya. Aku butuh putih telur dan juga banyak gula. Cocok semuanya hingga berbentuk kuncak yang mengembang. Oh, betapa indahnya. Sekarang, oleskan krim pada kue. Mereka harus diredam dalam krim lezat kita. Kumpulkan kuenya. Sekarang lapisi seluruh kuenya. Bagus. Ternyata luar biasa enak. Sekarang, taburkan semuanya dengan taburan warna-warni. Oh, sudah siap. Dan kita tambahkan stroberi di atasnya. Oh, dan juga banyak kismis merah. Ini pasti sangat lezat. Dia pasti menyukainya. Wah, itu tampak hebat. Aku akan membuat kue dari gamiber. Mereka sangat cantik, imut, dan juga lezat. Yang perlu dilakukan hanyalah menambahkan sirup stroberi. Oh, enaknya. Tempatkan kue lain di atasnya. Taburi dengan sirup stroberi. Dan tamburkan segitul warna warna di atasnya. Begitu seterusnya. Dan aku sedang menguliskan krim ke kue. Ternyata itu luar biasa. Sekarang, kita perlu menyeluruhkan krim pelangi ke dalam lingkaran. Ini pasti akan sangat lezat. Let's go! Kuenya akan jadi indah, pelangi, dan juga sangat hebat. Zah, lihatlah. Maha karya yang tersisa ini. Aku kan chef. Nah, semuanya sudah siap. Nah, selamat makan. Wah, kuenya terlihat sangat enak. Aku akan memulai dengan kue pelangi yang sangat cantik ini. Wah, ini sangat indah. Mari kita coba. Hmm, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Yes! Nah, apa yang sudah disiapkan di sini? Hmm, wow. Ini sangat lezat. Dan juga ada stroberi. Hmm. Nah, aku menyukainya. Selanjutnya, apa yang dibuat oleh kakak? Mari kita coba. Oke. Hmm, ini juga sangat enak. Tapi mana yang harus aku pilih? Nenek, kamu pemenangnya. Aku yang terbaik. Sekarang aku ingin telur orak-arik. Misalkan kalian membuatnya? Aku ingin sesuatu yang enak dan juga menarik. Aku mau nunggu hidangan kalian. Bagus, aku punya ide keren muncul di benakku. Aku tidak tahu cara memasuk telur goreng, jadi aku akan melakukan semuanya berdasarkan intuisi. Pecahkan telur ke dalam penggorengan. Nenek, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku akan menuangkan minyak ke dalam wajan agar telurnya tidak gosong. Nah, seperti ini. Siap. Apa kamu akan melakukan hal yang sama, Ellie? Oh, aku lupa tentang ini. Hmm, minyak? Ayo tuangkan. Hei, kenapa tidak mau keluar? Oh, tidak-tidak. Itu terlalu banyak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hmm, anggap saja tidak terjadi apapun. Hah, mereka bisa melihatnya seperti itu. Baiklah, maafkan aku. Sekarang, kamu perlu memecahkan telur ke dalam penggorengan dengan mentega. Pertama-tama, aku akan membuat cetakan berbentuk hati. Ini sempurna. Ternyata tidak hanya enak, tapi juga sangat lucu. Ini kita pergi. Hmm, baunya enak sekali. Ini luar biasa. Aku tentu tidak bisa berhenti di situ. Aku butuh mentimun dan pisau. Baiklah, baiklah, baiklah. Dan ini dia. Aku akan memotong bunga bunga lucu dan menganmintimun menggunakan pemotong kue. Nah, lihat. Ini pasti sangat mudah. Let's go! Nah, berhasil. Sekarang kita taruh di atas piring. Lihatlah, ini semua hebat. Seth, bagaimana denganmu? Oh, itu terlihat terlalu mudah. Aku pasti tidak akan melakukan itu. Ide lain muncul di menakku. Aku akan memisahkan putih dan juga kuningnya. Sekarang, aku perlu mengocok putihnya dengan baik untuk mendapatkan busa yang mengembang. Nah, siap. Ambil kuning telur dan tuangkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Ini akan menjadi sangat lezat. Temakan lebih banyak kurutain halus di atasnya. Kamu akan mendapatkan telur dadar Cina yang terkenal dan juga empuk dan juga pasti disukai oleh An. Jangan disentuh. Oh, tidak. Semuanya terbakar. Apa yang harus aku lakukan? Tolong! Oh, telurku sudah gosong. Apa ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia pasti tidak akan menyukai ini. Aku punya ide bagus. Aku akan menutupi semuanya dengan saus tomat. Ini pasti akan terasa lebih enak. Nyam-nyam. Nenek, kamu membuat telurnya sangat lucu. Wah, Chef. Omelitmu sudah siap juga. Boleh aku mencobanya? Aduh, terserah saja. An, kamu bisa mencobanya. Hore, akhirnya semua orang memasak telur untukku. Aku sudah lama menunggu hidangan ini. Apalagi ini. Aku mengenali tulisan ini di tangan suster. Aku tidak akan menyemakannya. Wah, yang pasti ini aku akan mencobanya. Dia terlihat sangat cantik. Wah, keren. Ini dan juga sangat lezat. Aku menyukainya. Apa yang dibuat oleh Chef di sini? Wah, ini luar biasa. Lihat sangat aneh. Kenapa telurnya terlihat seperti kue? Aku tidak mengerti. Ini sangat aneh. Iya. Tapi rasanya tentu saja punya nenek yang paling enak. Aku mencintaimu. Kamu mana? Oh, benarkah? Hore, aku sangat senang. Sekarang aku ingin pizza. Maukah kamu membuatanku pizza terlezak? Dan pizza mu akan terlihat seperti berasal dari Italia. Pembuat pizza Italia sendiri membagikan resepnya padaku. Yang memberi tahuku tentang semua seluk beluk hidangan luar biasa ini. Pertama, mari kita membuat adonan pizzanya. Aku butuh tepung dan juga telur. Nah, sudah siap. Adonannya ternyata luar biasa mengembang. Sekarang kita perlu merentangkannya di tangan kita. Oh, aku juga akan membuat itu. Ups. Ah, adonanku nyata di lantai. Aku punya ide yang bagus. Aku akan membuat pizza manis. Apa yang dilakukan selanjutnya? Oh, Koki menambahkan keju. Mungkin aku juga membutuhkannya. All right, all right, all right. Aku tahu dengan apa aku bisa menggantinya. Aku akan mengoleskan coklat pada adonan. Rasanya akan lebih enak daripada keju. Nenek, apa kita menambahkan tomat? Oh, itu sangat mengerikan. Aku perlu membeli permen kare dan banyak permen lainnya. Anne pasti akan menghargai semua manisan favoritnya yang ada di sini. Nah, sudah siap. Yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan semuanya ke dalam oven. Wah, semuanya terlihat sangat indah dan juga meleleh di sana. Itu pasti sangat lezat. Yang harus suka melakukan hanyalah mengeluarkannya dan menyajikannya. Aku butuh saus tomat. Aku akan menuakannya ke dalam adonan dan membagikannya. Sekarang aku butuh keju parut yang banyak. Nah, seperti ini. Kita taruh banyak sosis di atasnya. Hmm, semua sangat indah dan juga lezat. Anne pasti akan senang. Kita harus segera memasukkannya ke dalam oven untuk dipanggang. Aku pikir beberapa menit dan semuanya akan siap. Tomat yang luar biasa. Ini benar-benar sempurna untuk membuat saus tomat yang segar dan lezat untuk pizzanya. Nah, sudah siap. Ya, tambahkan keju di atasnya. Tau lebih banyak, sayuran juga. Oh ya, aku sangat menyukainya. Dan juga tambahkan buah zaitun. Sudah siap. Yang perlu dilakukan hanyalah memasukkannya ke dalam oven. Sampai berjumpa lagi. Oh, aku seharusnya tidak memasukkan ini ke dalam oven. Bagaimana dengan Nenek? Wah, itu telah sangat lezat. Dia pasti akan menang. Ada keju dan sosis. Apa yang dibawa, Chef? Sesuatu yang aneh. Ayo tunjukkan ini pada Anne. Wah, ada banyak pizza. Aku ingin tahu ada apa di sini. Lajan tidak terlalu bagus. Tuh, ini tidak enak. Apa ini? Ah, rumput. Ini pasti tidak enak. Apa yang dibuat Nenek? Wah, ini sangat indah dan juga sangat paling guselera. Aku ingin segera mencobanya. Nenek, ini sangat lezat. Tidak ada yang membuat pizza lebih baik daripada Nenek. Kamu pasti seorang pemenang. Aku menang lagi. Aduh, aku akan segera kembali. Di babak pertama, aku ingin kalian membuat kue untukku. Yang besar dan sangat lezat. Itu mudah. Aku akan membuatkannya. Aku telah membuat kue dalam karirku. Agar kuenya tidak kering, aku akan melapisinya dengan krim. Setelah itu, aku akan memotong semua kelebihannya untuk memberi kue dalam bentuk hati. Selanjutnya, kita akan membuat dekorasi. Aku akan menghias kue dengan coklat KitKat. Tambahkan Maltesers. Dan juga M&M's. Ini akan jadi sangat indah dan enak. Dan aku akan membuat kue dengan bentuk yang jauh lebih tidak biasa. Kueku akan berbentuk pelangi. Untuk melakukan ini, aku harus memotongnya dan membaliknya. Lalu mengoleskan krim berwarna ke dalamnya. Selanjutnya, kita harus menggambar wajah lucu pada kuenya. Oh, lihat saja betapa indahnya dia. Aku sudah membuat alas kuenya. Selanjutnya, aku perlu melalakan coklat yang berwarna pink dan memuangkannya ke dalam cetakan terseparat khusus. Aku akan menempatkannya langsung di atas kuenya. Glitter juga bisa dimakan. Kenapa tidak pada kuenya, tapi dalam cetakan ini? Karena sekarang aku akan menuangkannya ke atas sana. Nah, berhasil. Kate, sekarang saatnya memutuskan. Wah, indahnya. Saya pikir kamu membuat kue yang sangat indah dan juga lezat. Nenek, kamu juga tidak mengecewakan. Kue ini penuh dengan segala macam barang tambahan. Oh, dan kue ini terlihat sangat aneh. Sejujurnya, aku tidak mau mencobanya. Ini tidak bagus. Kalau gitu, siap yang menang. Oh, aku tahu. Aku adalah seorang profesional. Sekarang membuatkan aku coklat dan marshmallow untukku. Baiklah. Aku akan membuatnya. Kau kau, itu mudah. Sebagai seorang anak, aku rutin membuat coklat untuk Kate. Aku harap kali ini dia tidak lupa bagaimana persiapannya. Kita masukkan susu ke dalam wajan, lalu tambahkan coklat kering. Lalu kita perlu diaduk dan juga dididihkan. Kate pasti akan menyukainya. Kau mudah disiapkan, tapi kamu bisa menyajikannya dengan cara yang sangat indah. Aku mengias coklat dengan krim kocok buatan sendiri dan potongan kecil marshmallow. Sudah terlihat lebih baik, kan? Nah, hebat. Nenek, jangan coba-coba. Nanti kamu merusaknya. Rupanya hanya aku yang tersisa. Aku juga akan mengias coklat dengan krim. Tapi bukan itu saja. Aku juga akan menambahkan permain M&M's. Aku sangat menyukainya. Ini pasti tidak ada yang namanya berlebihan. Lalu tambahkan juga Oreo dan juga silk coklat. Dan untuk penutupnya, aku akan menambahkan beberapa pokistik. Kate, sekarang saatnya memilih pemenangnya. Wah, dekorasimu sangat keren. Keliatannya tidak terlalu rapi, tapi siapa peduli. Ini pasti sangat lezat. Nenek, kamu membuat coklat standar. Tapi dalam cakri yang sangat lucu. Aku menyukainya. Chef, apa yang kamu buat? Semoga saja ini enak. Oh, tentu saja ini hebat. Sangat manis. Tapi tetap saja aku lebih suka coklat dari kakak. Dia yang menang. Hooray, aku mengalahkan kalian semua. Kali ini aku mau keripik. Buatkan ini. Baiklah, aku tidak akan membiarkan siapapun mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Pertama, kamu perlu mengupas kentang pakai alat khusus. Lihat, aku seorang nenek yang sangat modern. Selanjutnya, kamu perlu memotong kentang dan memasukkannya ke dalam wajan yang sudah dipanaskan dan dipakai minyak. Kita harus menggorengnya. Yang penting melakukan semuanya dengan cepat dan jelas. Kentang harus dipotong jadi beberapa bagian. Lalu, masukkan ke dalam minyak mendidih. Ngomong-ngomong, kita bisa membagarinya dengan panci. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa terbakar. Dan keripikku juga hampir siap. Kita bisa menyajikannya ke meja. Aku akan membuat keripik yang tidak biasa. Nenek, jangan mengintip. Kamu mungkin tidak tahu apa itu nachos. Ngomong-ngomong, itulah yang akan aku buat. Kita harus memotongnya jadi bisik tiga dan digoreng hingga matang. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tambahkan keju. Karena apa jadinya nachos tanpa saus keju. Nah, kita tuangkan di atasnya. Lalu, tambahkan jeruk di atasnya. Oh, aku agak lelah. Kenapa kamu melihat seperti itu? Apa yang lucu? Karena Kate meminta keripik, bukan nachos. Oh, tidak kentangku. Dia terbakar. Tapi tidak apa-apa. Beberapa orang menyukai kentang yang kulitnya agak gelap. Ditambah lagi, keripik ini akan lebih keren saat aku menambahkan bumbu. Nah, kita coba. Ternyata boleh juga. Tapi Kate pasti menyukainya. Aku ragu. Aku punya keripik yang lebih indah. Kate, maksudnya memutuskan siapa yang menang. Semuanya terlihat sangat enak. Hmm, ini sepertinya tidak benar. Astaga, ini sangat tidak enak. Nenek, kamu membuat keripik yang sangat cantik dan juga pasti sangat lezat. Hmm, aku suka ini. Chef, sepertinya kamu membuat nachos. Oh, benar. Aku tidak tahan dengan mereka. Aku pikir sudah jelas bahwa nenek yang menang di babak ini. Oh, benarkah? Oh, aku senang banget. Kali ini aku mau pasta. Oh, aku bisa melakukannya. Itu mudah. Oh, menakutkan. Aku belum pernah membuat pasta sebelumnya. Tapi apa yang susah dari itu? Pertama, aku perlu membuat spageti. Oh, benar. Ini terlalu panjang dan tidak muat di panci. Oh, aku tahu. Aku akan merendamnya di air. Hmm, tidak berhasil juga. Kita harus memecahkannya. Iya. Hmm, apa yang kamu lakukan? Pastanya nanti tenggelam sendiri. Katakan tidak pada spageti sudah jadi. Kamu bisa membuatnya sendiri. Dan sebenarnya itu tidak sulit. Kita hanya perlu mengulangi adonan dan membuat spageti jadi lebih unik. Kita akan pakai pewarna. Dan ini akan jadi sangat indah. Aku akan memilih warna hitam. Lalu, kita perlu mengeluarkan adonan dan menunggu hingga dia mengembang. Nah, sudah siap. Sekarang kita bisa menunggu sebentar. Nah, sekarang kita bisa menggulung dan membagainya jadi potongan-potongan panjang. Nah, hanya dengan ini kita bisa memasak pasta yang sangat lezat. Tadam, pasta hitam mewahku sudah siap. Ngomong-ngomong, pasta dengan gurita. Ini adalah kelezatan. Nenek, apa itu? Saus tomat? Pasta dengan saus tomat tidak berasa. Ini pasti enak. Maaf, tapi spaget itu menempel di wajan. Bagaimana cara menyajikannya? Nah, seperti ini. Sepertinya ini tidak akan enak. Tapi, aku tahu apa yang bisa membantuku. Aku akan membuat mie yang sudah jadi ini. Tinggal kita buang. Lalu. Kita masukkan bumbunya dan masukkan air panas. Kita tunggu sebentar. Oh, itu tidak sangat mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Nah, sudah siap. Kate, sekarang saatnya untuk mencoba. Chef, ini sepertinya tidak enak. Aku tidak suka gurita ini. Ini sangat aneh. Bahkan sangat tidak bisa dimakan. Spageti ini nenek terlihat sangat unik. Ini pasti sangat enak. Ini sangat enak. Aku suka spageti nenek. Selanjutnya, apa yang dibuat oleh kakak? Astaga. Ini terlalu pedas. Tapi, aku suka pedas. Jadi, selamat. Kamu menang. Apa? Aku tidak mengerti.